99% kalau mengikuti tips-tips langkah-langkah budaya lele dari Pak Martini, kita pastikan pasti sukses. Iya Pak Martini. Garansi ya Pak? Garansi. Garansi. Jadi sobat semua juga, yang sekitar DIY yang tertarik dengan, karena tadi bibit lele yang seragam, yang berkualitas, itu juga menentukan keberhasilan kita dalam budaya lele. Maka kalau nanti membutuhkan bibit lele yang berkualitas, lele konsumsi juga siap dilayani oleh Pak Martini. Dipersembahkan oleh Top Dewi. Teknologi pangan organik, pupuk dan hormon. Semua langkah-langkah sukses budidaya lele. Budidaya lele entah di ember, entah di drum, entah di kolam ya. Video ini kita buat karena melihat ada keprihatinan banyak yang mencoba untuk beternak lele di rumah. Budidaya lele di rumah pembesaran ya. Dan banyak mengeluhkan tentang kegekalan yang mereka alami. Entah itu karena lele-nya mati. Bisa terbantu dia untuk berhasil beternak lele. Anti gagal ya. Pasti sukses. Jadi sobat semua, kita informasikan bahwa channel Top Dewi ini berisi tentang teknologi pangan organik, pangan sehat ya, itu sekitar aquaponik, ada microgreens, dan juga pertanian SNI. Jadi sobat semua yang tertarik dengan tema ini, silahkan di subscribe, like, share, dan komen ya. Di kolom komentar juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Kita akan berbagi pengalaman ini, kita akan bertanya-tanya kepada seorang ahli, seorang petani lele, peternak lele yang sudah sukses dari langka-laka yang dia sudah lakukan. Sehingga dia tidak mengenal lagi lele mati, lele jamuran, tapi yang ada adalah panen lele. Nyatanya sampai kita nanti ngolahnya betapa nikmanya itu menikmati lele goreng bersama keluarga. Jadi kita tidak hanya membeli-beli lele, tetapi kita juga bisa panen lele yang sehat ya. Oke sobat Urban Farming, ikuti terus video kita ya. Sobat Urban Farming, pada kesempatan ini kita bersama dengan Pak Martin, dia seorang pembudidaya ikan. Ada, nanti kita bicara sekitar ada dia nila dan juga ada lele. Jadi lele di rumah ini juga salah satu cara kita untuk bertahan di musim pandemi. Jadi pada kesempatan ini kita akan menyampaikan, berbagi pengalaman ilmu langkah-langkah kita budidaya lele. Supaya lele itu tidak merah-merah, lalu mati, bisa berhasil bila bertumbuh dengan baik dan akhirnya kita bisa panen. Ayo kita bertanya-tanya kepada Pak Martin sebagai peternak ikan yang sudah bergelut bertahun-tahun. Dan dari kesediaan Pak Martin, dia akan bersedia untuk berbagi ilmunya, kesuksesannya, beternak lele di kolam atau di lahan sempit sudah dicoba. Oke, ikuti terus video kita ya. Terima kasih Pak Martin sudah bersedia, berkenan, mau berbagi lewat channel Top TV ini tentang ilmunya, pengalamannya, bagaimana kita langkah-langkah apa yang harus ditempuh supaya ikan lele kita itu tidak mudah mati, Pak, bisa tumbuh. Apa saja, Pak? Mungkin langkah pertama apa yang harus kita lakukan, Pak? Sebagai komponnya saya itu pengen budidaya lele di rumah, apa yang harus saya lakukan, Pak? Salam Urban Farm! Jadi, dari pengalaman saya menyangkut budidaya lele, seperti yang saya pegang di sini dan beberapa kolam di sini, bahwa ikan lele itu adalah budidaya yang sebenarnya sangat mudah. Lalu kenapa orang menyatakan banyak kematian lele ketika cuaca terjadi perubahan, seperti sekarang misalkan musim pancaroba masuk musim panas. Oleh karena budidaya lele itu sebenarnya adalah budidaya air. Jadi, kita bisa lihat, Pak, umumnya air saya mesti dia berlumut atau hijau-kehijauan. Oh, ya. Sehingga kalau kita bicara sebelum memasukkan bibit lele ini ke dalam kolam, saya sudah pastikan air lelenya itu sudah mengendah paling tiga sampai empat hari. Lalu saya gunakan untuk mikroba pengurai di dalam air. Saya menggunakan cukup satu tutup pal dan satu tutup hormon dalam rangkuk DW. Kurang lebih seperti itu, Pak. Sehingga nanti daun kates, lalu di situ kita bisa lihat ada daun kates, ada daun macam-macam kita masukkan. Sehingga nanti dia terjadi mutualisme mikroorganisme hidup menimbulkan pelangton alami. Kurang lebih sederhananya seperti itu, Bapak. Terima kasih, Pak Matiperti. Sebelum kita membeli lele, beli lele sebenarnya seperti ini ya, kita harus menyiapkan airnya. Ya, yes. Ya, untuk karena permasalahan yang budaya masyarakat kita ya, di kota itu asal udah beri lele terus, sementara mati ya. Ya. Berarti permasalahannya karena air kolamnya... Airnya belum jadi. Belum jadi, sehingga lelenya mudah mati. Ya. Berarti salah satunya kita harus menyiapkan media air, Pak. Media air. Berarti pertama kita sediakan media air supaya lele ini nanti dia tahan dalam pancarubah perubahan cuaca yang ekstrim pun. Ya. Dia nggak mati, Pak. Betul. Oh, langkah kedua. Terima kasih, Pak. Langkah kedua apa, Pak? Langkah kedua setelah kita siapkan yang namanya wadah media air, lalu kita pastikan bahwa bibit lele itu kalau bisa seragam. Oh. Jadi seragam itu kurang lebih, ya ini kan ada yang masih kecil, satu. Tapi artinya sebenarnya idealnya seperti ini. Tapi ini sebenarnya nanti kalau dia lapar, ini bisa menjadi berbahaya, dia mati. Itu yang kedua. Oh. Disiapkan semampu mungkin bibit itu seragam. Itu tahap kedua. Oh, ukurannya sama, ya, Pak? Ukurannya sama. Itu tahap kedua, kurang lebih. Lalu setelah tahap pertama tadi medianya air, kita fermentasi dengan hormon, dengan pal, ke BDW, lalu kita siapkan seukuran. Lalu yang ketiga, kita pastikan bahwa bibit itu sebelum kita tebar, sebaiknya kita masukkan air garam sedikit. Di media waktu kita membeli bibit lele itu, dalam rangka apa, supaya memastikan bahwa air dari wadah yang lama, sebelum masukkan ke sini, ikan itu harus dimasukkan ke air bersih yang sudah dikasih garam sedikit. Ukurannya berapa, Pak? Ukurannya kalau misalkan, katakan ember seperti ini, ya, ini paling sekitar kurang lebih, ya, apa namanya, 10-15 gram sedikit saja air bersih. Oh, 15 gram. Iya. Baru lele kita cembungin ke dalam kolam, kurang lebih. Oh, itu, Pak. Itu kita endap berapa waktu, Pak, dengan air garam itu tadi? Ya, paling cuma 2-3 menit, supaya air lama itu ya tercampur dengan garam dan steril. Itu tujuannya, karena air lama itu terkadang dari kolam yang lama, misalkan saya beli bibit, kalau langsung ke sini nanti dia terbawa ke dalam air yang ada di kolam budidaya. Kurang lebih bibit, Pak. Oh, berarti ada tiga ya, Pak, ya. Menyiapkan media airnya, pilih benih yang seragam, lalu ketika disiap, disiapkan, air, media air tadi, dari kita beli ke kolam kita dengan memberi garam. Ya, kalau satu ini sekitar 10 liter ya, kita beli 15 gram saja. 15 gram saja. Garam, lalu kita berikan 2-3 menit. Oke, Pak, ada langkah lain, Pak, selain sampai ketiga tadi? Nah, ini yang paling banyak menentukan juga keberhasilan penidaya ikan lele. Ketika nanti itu lele umur 1-2 hari di dalam kolam kita, kita harus melihat indikasi ikan itu, biasanya dia bergerak stabil, atau dia mulai berada di pojok-pojok atau pinggir-pinggir kolam. Nah, di sini yang sangat menentukan lagi, ketika dia ada indikasi, kalau bahasa sederhana dia berdiri, ngadek, maka seyugianya ikan itu harus dikarantina atau disendirikan. Oh, diambil ya? Diambil, jangan dibiarkan saja. Diambil, jangan dibiarkan. Makanya contoh di kolam saya, tidak boleh ada ikan satu begini, nanti saya ambil saring itu harus saya pindah. Kenapa? Karena dia bisa menulari satu kolam. Bayangkan kalau satu kolam ini 5 ribu ekor, hanya gara-gara satu menulari 5 ribu ekor. Rugilah petani itu, Pak. Ya, betul. Berarti langkah yang ketiga itu untuk budidaya lele tadi, kalau ada yang sudah mulai vertikal itu, secepat mungkin ambil ke tempat lain. Ya. Atau kita korban saja satu itu, karena berbahaya bagi keseluruhannya di kolam. Ya, mungkin ini selama ini kalau sudah mulai begini, dibiarkan saja oleh petaninya. Atau siapalah yang ada yang terkenalkan buddhafer, Pak. Budidaya lele dalam ember. Ember. Nah, itu banyak yang mengeluh, Pak. Mati lele-nya, ya. Betul. Terus ada langkah lain, Pak, selain tempat tadi? Nah, kalau sudah itu tadi yang sudah ngadek itu yang berdiri, diambil, dipisahkan. Lalu kita pastikan di kolam itu sudah tidak ada yang berdiri atau vertikal, maka otomatis airnya dikurangi sedikit. Nanti tambah air baru. Nah, biasanya saya suka menambahkan dengan akar bambu, atau saya kasih kapur dolomit. Kapur pertanian. Kenapa? Karena kapur pertanian itu di situ, dia nanti akan menetralisir bakteri yang merugikan dia. Nah, tapi dengan catatan harus dikurangi terlebih dahulu air di kolamnya. Oh, berarti pengurangannya berapa persen kira-kira, Pak? Kurang lebih ya sekitar 20 persen. Jadi kalau tinggi seperti kolam ini misalkan 80, ya kurang lebih air itu dikurangi sekitar 20 senti. 20 senti ya turun ya, Pak? Turun. Baru tambah air baru. Air baru tambahin kapur tadi. Kapur dolomit ya dengan akar bambu. Akar bambu. Oh, iya, iya. Oke, Pak, masih ada lagi? Sudah lima langkah ini, Pak? Ya, jadi itu tip dasar yang sederhana, yang juga saya pernah coba, dan saya juga terus banyak belajar dari semua teman-teman, termasuk juga dari top TV. Terima kasih, Pak. Oh, iya, terima kasih, Pak Martin. Jadi, Sobat Urban Paming sudah diberitahu tadi, Pak Martin, ada lima langkah supaya kita berhasil budidaya lele di rumah. Ya, itu tadi kota atau di mana. Nanti lima langkah ini setingga pertanyaan, apakah sudah dilakukan kelima langkah tadi dari ilmunya Pak Martin? Kalau belum, mungkin bisa dicoba. Bisa. Dicoba di rumah, ya. Dengan tadi, ya, Pak Martin, sebetulnya salah satunya itu dengan, apa namanya, ini formula top TV ini, dia sebetulnya peran mikrobia dekomposer di ikannya besar, ya, Pak? Sangat menentukan. Sangat menentukan. Kalau tidak dikasih ini nanti seperti daun papaya atau daun kelor, dia tidak akan terurai maksimal. Ya, karena tidak ada mikrobia yang dekomposisi. Tidak ada dekomposernya, ya. Oke, Pak Martin. Mungkin, terima kasih Pak Martin atas langkah-langkah budidaya lele, supaya berhasil, tidak ada yang mati, lalu bisa panen, bisa menikmati lele yang gurih, berdaging gurih, ya. Kenyal dagingnya, tidak mudah kisut kalau, karena tidak banyak lemaknya, seperti juga dengan top TV ini, bisa mempujudkan sepertinya daging, yang lemaknya mendekati nol. Nah, lemaknya mendekati nol, dagingnya jadi kuri, dan kelihatannya, kolam lele-nya tidak bau amis, ya, Pak? Dan tidak berbau amis. Ya, ini... Boleh dipastikan, kiri kanan, ini kolam lele semua, tidak ada amis. Ya, ini, salah satu tips, bagaimana kita budidaya lele, supaya sukses, bebas dari kegagalan, bebas dari kematian. Oke, Sobat Kebun, demikian saja, langkah-langkah kita budidaya lele, secara baik dan benar, supaya bisa sukses, berhasil. Bagi Sobat semua yang, apa ada komentar, silakan diisi di kolom komentar, dan yang belum like, silakan di like, di share, sehingga banyak teman-teman kita yang pengen ternak lele itu bisa sukses, ya, tidak gagal, ya, dengan menonton video ini, kita pastikan pasti berhasil, lah. 99% kalau mengikuti tips-tips langkah-langkah budidaya lele dari Pak Martin ini, kita pastikan pasti sukses. Ya, Pak Martin? Ya, garansi, ya, Pak? Garansi. Garansi. Jadi, Sobat semua juga, yang sekitar DIY, yang tertarik dengan, karena tadi bibit lele yang seragam, yang berkualitas, itu juga menentukan keberhasilan kita dalam budidaya lele. Maka kalau nanti membutuhkan bibit lele yang berkualitas, lele konsumsi juga siap dilayani oleh Pak Martin. Nanti kita beri kontaknya deh, kalau bisa langsung kontak dengan Pak Martin, kita beri kontak WA-nya, nanti ada link-nya ya. Kita isi di bawah ini nanti, kita isi link-nya. Oke, Sobat Kepun, demikian saja. Ubang Paming, terima kasih. Top Dewi. Dipersembahkan oleh Top Dewi. Teknologi pangan organik, pupuk, dan hormon. Terima kasih.